Dari Kabupaten Lubajan kita bergeser ke Kabupaten Situbondo, Jatimur. Sempat dikabarkan hilang saat sedang melaut, dua orang nelayan di Situbondo, Jatimur berhasil ditemukan. Beruntung dua nelayan tersebut dapat dievakuasi, kondisi selamat oleh rekan sesama nelayah. Keduanya ditemukan terombang ambing di sekitar perairan laut yang berbatasan dengan Pulau Madura. Dua orang nelayan asal Kecamatan Mangaran Situbondo, Jatimur dinyatakan hilang selama tiga hari. Diketahui jika dua nelayan tersebut dikabarkan tak kunjung pulang selama tiga hari, tiga malam, serta hilang komunikasi. Setelah dilakukan pencarian, ternyata kedua nelayan tersebut mengalami masalah mesin dan sempat terombang ambing di perairan laut Madura. Usai dievakuasi, suasana tangis haru dari keluarga korban pun langsung pecah. Kedua nelayan bernama Mihajib dan Niwan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mewajib mengaku saat mengetahui jika mesin mati, ia pun memilih bertahan hidup di atas peraunya dan terombang ambing di tengah lautan. Ia bersama Niwan bertahan dengan sisa bekal yang dibawa saat endak berangkat ke laut. Beruntung setelah terapung di tengah laut, ia pun bertemu dengan nelayan lainnya yang saat itu juga sedang melaut. Di tengah laut, apa persediaan makanan? Masih ada, Pak? Ada. Berapa hari di tengah laut? Diga hari. Otomatis menahan rasa lapar, atau seperti apa? Tidak, ada makan di orang-orang. Tadi ambil. Trauma enggak, Pak, untuk ke laut lagi? Untuk saat ini? Bawa, Pak, enggak lagi. Bila kerjanya, mau apa? Pakai berapa perahu tadi, Pak? Yang nonton tiga perahu. Bapaknya yang pas berangkat? Yang pertama satu, yang bantu. Karena faktor mesin rusak itu ya? Iya. Tuh cuaca atau itu apa? Enggak, memang mesinnya jatuhnya. Selain dibantu nelayan tradisional, petugas Satuan Polisi Air dan Edara juga turut membantu melakukan pencarian terhadap kedua nelayan tersebut. Petugas pun berupaya menyisir perairan laut hingga sejauh 10 mil. Namun setelah tiga hari dilakukan pencarian petugas, tak menemukan tanda-tanda perahu yang dinaiki kedua nelayan tersebut. Hingga akhirnya, kedua nelayan bernasib malang itu ditemukan oleh rekan sesama nelayan. Jadi, Senin itu 14.00, tuan nelayan itu, jadi Pak Muhajir sama Pak Newan, dicari ikan, berada cari ikan. Nah, biasanya sih, kalau jalurnya, kalau Senin, dia dapatnya kurang, selasa itu dia langsung ke sepudi. Pernalaman ke sepudi. Kalau itu sudah di sepudi, selasanya carikan lagi, rebuk 10 pagi, itu dia sudah di sepudi. Nah, ternyata, secara sepuluh sepuluh kemarin malam itu mbak ada, jadi keluarga itu jadi bingung. Di antarnya hilang. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV, Maporka.